Pagi pertama Pagi pertama Semalam aku tidak bisa tidur Seumur hidupku Aku belum pernah sekacau ini Aku sangat khawatir dengan kondisi kesehatan Umi Aku ingin pulang Tapi aku tidak mau lagi menghambak kasih sayang kepada Mas Biru Aku ingin memikirkan Kang Dharma yang tenang seperti Yudhistira Tapi cerita bahkung soal Sawitri benar-benar menamparku Aku ingat tanggung jawabku di Al-Anwar yang begitu besar Tapi aku juga ingat Semestinya aku menambah ilmuku dengan tabarukan di pesantren lain Cerita Kang Dharma tentang tabarukan mengusip pikiranku juga Aku teringat seluruh pengetahuan yang sudah ditanamkan bahkung tentang perempuan Jawa sejak aku kecil dulu Tapi aku juga ingat bahwa hatiku ini berhak bahagia Dadaku terus berkemuruh Antara bingung dan rasa bersalah Aku memang pergi dan pamit baik-baik kepada Abah dan Umi Tapi situasinya ternyata tidak seperti yang kubayangkan Umi sakit parah dan akulah penyebab utamanya Sepertinya aku memang harus berhenti memikirkan apapun Aku harus tenang Setidaknya beberapa hari ini aku harus tenang dulu sambil memikirkan langkah ke depan Subuh ini begitu dingin Saking dinginnya aku sampai harus berbundu pakai air hangat Daerah bakung memang luar biasa dingin Aku seperti membeku Tubuhku menggigil Gigiku bergemelutuk Aku terus memeluk Mbah Putri yang sedang mengaji sambil menunggu ikomat Suasana desa ini damai sekali Orang-orangnya ramah dan tidak kemerungsung Setelah subuh Para perempuan akan berbondong-bondong ke pasar sambil menggendong duna Membawa hasil panen ke jalan besar Penjual bubur sambal tumpang tersebar di setiap perempatan jalan desa Orang-orang makan bubur panas mengepul di atas pinjuk daun pisang Sambil menikmati kemegahan gunung Merbabu Aku sudah menyiapkan jaket dan kaos kaki Rencananya setelah subuh Aku mengajak Mbah Putri ke pasar Karena Kang Dharma dan kawannya akan datang Mbah Putri sangat jago memasak soto seger boyolali Mereka pasti senang Solawat Jawa terus mengalun di toa langgar Mbah Kung Aku merapatkan jaket dan menyembunyikan tanganku di balik mukena Selimut di kamarku pakai menutupi pundak Sandal Mbah Putri yang biasa dipakai di dalam rumah sampai ku pinjam Karena kakiku benar-benar tidak kuat bersentuhan dengan keramik Melihat bibirku terus kemeretak menahan dingin Mbah Putri memberiku segelas air hangat Ikomat berkumandang Mbah Putri mengakhiri ngajinya Lalu mengajakku ke langgar Pintu rumah ku tutup rapat Aku menuntun Mbah Putri menuruni anak tangga Karena rumah Joglu Mbah Kung lumayan tinggi Aku merangkulnya sambil gemetaran Karena udara luar rumah ternyata semakin dingin menusuk Sayup-sayup ku dengar suara deru mobil memecah sunyi Semakin lama semakin dekat Lalu pelan masuk ke halaman Aku terpaku di tempatku berdiri Mbah Putri mendahuluiku Karena suara Mbah Kung di mihrob Sudah sampai di pertengahan surat al-fatihah Mobil Bajero berhenti di sudut barat Di bawah pohon sawu kecil Aku tertegun Bingung harus menunggu atau berlari ke langgar Karena sudah hampir ruku Kulihat Mas Biru keluar dari mobil Pundaknya gemetaran menahan dingin dan kabut Ia bersedekap dan melipat dua tangannya di ketia Ia melangkah pelan ke arahku Seperti muncul dari kegelapan Aku terpaku Bergetar karena tidak menyangka Dia datang menembus malam sampai subuh Sendirian Dia terlihat letih Kemeja putih berlengan pendek Yang dipakainya kusut dan lusuh Dia pasti tidak membawa jaket Padahal disini sangat dingin Langkahnya semakin dekat Kulihat rambutnya berantakan Aroma tubuhnya menguar membuatku bergetar Bagaimanapun aku sudah berbulan-bulan bersamanya Dan baru pertama kali ini meninggalkannya Aku berdebar-debar karena orang yang semalam kutangisi Tiba-tiba saja muncul di depanku Saat dia tepat di hadapanku Aku semakin gemetar Antara takut dia marah dan rindu Duh Gusti Kenapa dia bisa begitu kusut Bagaimana dengan Umi dan Abah Matanya tampak lelah Wajah beningnya terlihat bingung Dia terlihat sangat letih Salat dulu, Lin Mas Biru menyapa lembut Aku terpaku Ia mempersilahanku berjalan mendahului Aku melangkah cepat ke langgar dan dia mengikutiku Dia belum pernah ke rumah ini Jadi aku terus melangkah menunjukkan kepadanya gentong padasan tempat wudhu Seperti yang kuduga Dia langsung berjingkat saat menyentuh air Semoga dia kuat dan tidak menggigil Karena kalau itu terjadi Aku belum tahu cara mengatasinya Setelah dia sholat Aku menatapnya dari barisan paling belakang Para jamaah putri mengintip dari balik Kain satir Lalu berbisik sambil terkiki Mas Biru benar-benar tidak bisa mencari sendiri bajunya Sampai dia datang ke sini dengan baju yang terlalu santai Ia sholat memakai celana jeans Kemeja putih berlengan pendek Tanpa baju koko Sarung apalagi kopiah Mas Biru menoleh Sepertinya tahu kalau aku mengamatinya Aku menunduk Aku sibuk menerka apakah yang akan dikatakannya nanti Aku ingat WA-nya yang baru ku baca semalam Bisa saja Mas Biru marah Karena kebergianku membuat Umi mendadak sakit Walaupun aku sudah pamit baik-baik Dia juga pasti jengkel Karena WA-nya tidak ku balas Dan teleponnya tidak ku terima sama sekali Bisa saja dia uring-uringan Karena harus menempuh perjalanan panjang Demi menjemputku pulang Aku paham watak Mas Biru Kesalahan ketil saja bisa membuatnya marah Seperti saat buku kesayangannya ku pindah tempat Apalagi kesalahanku kali ini terbilang parah Aku sudah pasrah Aku memang salah Aku semakin kalut Karena memikirkan bagaimana nanti Kalau Kang Dharma jadi datang Sementara Mas Biru ada di sini Kang Dharma memang tidak sendiri Tapi tetap saja aku khawatir Selesai wiridan Satu persatu jamaah pulang ke rumah masing-masing Tinggal Bahkung Bah Putri Aku dan Mas Biru Saat Bahkung menoleh Mas Biru langsung mencium tangannya Bahkung serta-merta merangkul dan mengusap-usap udaknya Aku diam mengamati Bah Putri mendekat dan menyambutnya Lalu Mas Biru mencium tangannya Setelah itu Bah Putri mundur berpamit Hendak membuat minuman hangat di rumah Aku masih terdiam bersandar pada tembok langgar yang dingin Lalu Mas Biru melirikku dan tersenyum Sinar matanya menunjukkan kerinduan Sejenak aku bingung apa yang harus kulakukan Lalu tersadar aku tadi belum bersalaman Jadi aku mendekat dan mencium pungkung tangan Mas Biru di depan Bahkung Aku kaget karena telapak tangan Mas Biru sedingin es Dia pasti kedinginan Semalaman di dalam mobil ber-AC Sedangkan di sini juga sangat dingin Aku lekas berdiri menutup semua jendela langgar dan semua pintu Aku duduk lagi dan diam tidak mengatakan apa-apa Jam berapa berangkat nak? Bahkung bertanya Jam sebelas lebih, Bahkung Gak kau wokonco Mboten Jawabnya sambil melirikku Aku menunduk menyembunyikan debar Membayangkan ia menumpuh perjalanan begitu jauh Padahal sebelumnya sangat sibuk merawat Omi Aku masih diam Mendengar Bahkung dan dia saling bertukar cerita Mas Biru tidak sehibuh Kang Dharma memang Tapi Bahkung terlihat lebih menyayanginya Mas Biru juga terlihat sangat sopan Mas Biru berkali-kali melirikku Sepertinya ada banyak hal yang ingin dikatakannya Mungkin juga karena ingin lekas memuntahkan kemarahannya Mbak Putri datang meminta kami lekas masuk rumah Kami bertiga beranjak Di luar masih gelap Mas Biru memasangkan sandal Lalu menuntun Bahkung keluar langgar menuju rumah Aku di belakangnya mendekap sajadah Kami berjalan pelan menembus kabut Hawa dingin benar-benar menusuk tulang Bahkung memegang telapak Mas Biru saat menaiki anak tangga rumah Dan langsung mengajaknya duduk di ruang tamu Aku bergegas membantu Bah Putri di dapur Ia memintaku menyajikan kopi yang mengepul panas Saat cangkir kopiku letakkan Mas Biru terus melirikku Aku hanya bisa menunduk dan segera beringsut ke dapur Membantu Bah Putri menyiapkan kudapan Alhamdulillah Putuku tegak Aku mau masak yang enak-enak Nggih Mbah Oh jembe sengot ngono Nak Biru itu gemati sama kamu Makane kamu disusul sampai sini Dia lo nyusul karena Umi sakit Bah Gusti Gera apa bunyai Ngedrop katanya Mbah Iku mesti kerona mbok tinggal lungo Ibumu nanti cerita bunyai ki raket pol kesama kamu Beruntung ku iki nemu mertua kaya bunyai ku Aku mengangguk lemah Mataku mulai panas karena merasa bersalah Sudah pergi sampai membuat Umi sakit Umi memang menyayangi ku Kasih sayangnya tidak dirahukan lagi Putranya saja yang beku Weh sedang dicopot ru kue Nggak ngatus Maca seng ayu Wong gerwane rawo Kamare ditoto ambil spray bersih di lemari kidul Tidak usah Mbah Kami tidak menginap Sudah ditunggu Umi Tapi Rakyu tetap istirahat di kamar tonok Wong sewangi nyetir Kesel banget lho kue Aku menganggu Mbah Putri benar Mas Biru pasti lelah sekali Dia bisa saja menyuruh santrinya Tapi dia memilih datang sendiri Metik suruh temurospitu ya Tak buatkan jamu Mumpung suamimu rawo Aku tertegun Berdebar-debar mengingat jamu kewanitaan itu Beberapa detik aku melongo Mbah Putri pasti tidak tahu kalau aku masih perawan dan minuman itu tidak ada gunanya untukku Tapi aku tidak punya alasan untuk membatahnya Aku segera melepas mukena dan jaket Memakai jilbab seadanya Lalu merapikan kamar Spray ku ganti baru dengan motif batik Ku siapkan sarung bersih dan handuk bersih untuk Mas Biru Lalu aku menyabuk kamar sampai bersih Aku pergi ke depan rumah mematik siri yang merambati pilar Ku lirik Mas Biru di ruang tamu yang terlihat asik Menyimak cerita Mbah Kung tentang daerah-daerah yang tadi dilaluinya Mbah Kung juga banyak bercerita tentang kegiatan ibu dan lucunya masa kecilku Mereka tergelak-gelak Itu sungguh diluar dugaan Karena ku pikir Mas Biru adalah orang yang dingin Saat aku kembali ke dapur Mbah Putri langsung memintaku menyuguhkan singkong rebus dan pisang goreng ke ruang tamu Melihat ku muncul Mas Biru langsung menatapku Aku berdebar-debar sambil membawa nampan Ku letakkan cukuhan di meja Mbah Kung mempersilahkannya makan dan memintaku duduk tenang Sepertinya beliau tahu di antara kami memang sedang terpentang jarak Mbah Kung memakan pisang goreng Mas Biru mengikutinya Aku bergerak mengambil lap makan di bufet kayu jati lalu duduk lagi Mbah Kung sedikit menyinggung tentang meriahnya prosesi pernikahan kami Dan betapa bangganya aku didoakan oleh banyak kiai Mas Biru hanya tersenyum Aku terus menunduk Mbah Kung pasti mengira bahwa kami adalah pasangan bahagia Mbah Kung pasti tidak tahu kalau kami belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri Karena ada rengganis di antara kami Sampai kadang aku lupa bahwa aku adalah istri Mas Biru dan dia adalah suamiku Yang ku ingat Aku hanyalah orang baru di Al-Anwar yang setiap hari berusaha menyesuaikan diri di lingkungan baru Tujuh bulan ini aku cukup berhasil karena dukungan kuat dari Abah dan Umi Kecuali satu Menaklukkan hati Mas Biru Aku tidak tahu sampai kapan ia tetap begini Tak tinggal ke dalam dulu ya nak Monggo dilanjutkan Aku menatap bah Kung sampai berbelok di ruang tengah Mas Biru menghabiskan pisang goreng lalu menyeruput kopinya Aku berdebar-debar Siap dimarahi dan disudutkan Aku memang salah Sini Lin, duduk sini Mas Biru duduk di kursi panjang Sedikit bergeser ke sebuah sudut Lalu memintaku duduk di sisinya Aku menurut Nampan yang sedari tadi kupangku kuletakkan pelan di atas meja Alhamdulillah ketemu kamu Tangannya menjulur ke belakang punggungku di sandaran sofa Bau tubuhnya menguar lembut memunculkan perasaan hangat di hatiku Aku tertunduk kaku Umi sakit Alina Umi kangen kamu Suaranya lembut Sekarang bagaimana keadaan Umi Gus Aku bertanya pelan karena hampir menangis Sudah stabil Sejak Aruna bilang kamu ada disini Benar dugaanku Pasti Aruna yang memberi petunjuk Mas Biru Kalau aku ada disini Dia memang sahabat yang sangat peka Dia tentu ingat kebiasaanku Kalau sedang sedih Pasti aku menenangkan diri Dengan mengaji atau berziarah Ke makam ulama Atau ke rumah bahkung Aku sama sekali tidak menelponnya Tapi Aruna memang sudah hafal kebiasaanku Sejak zaman Mondok dulu Dia pasti panik Karena Umi sakit Sedang Mas Biru tidak menemukanku Di dalam Mojogerto Rumah orangtuaku Wes ya Jangan pergi-pergi lagi Tangannya menyentuh pundakku Aku berdiam tidak bergerak Ya Gus Kamu kemana kemarin? Hmm Sarip sampai tak marahin Mosok kamu kok diturunkan di tengah jalan Kalau ada apa-apa gibi Saya yang minta Gus Saya ziarah ke makam basunan tembayat Jawabku liri Loh kok gak bilang kalau pengen ziarah Aku loh Zaman kuliah di Jogja Sering ziarah di sana juga Jendengan gak pernah punya waktu Dia tersenyum sambil mengelus pundakku Aku terdiam Tak berani menatapnya Ternyata kalau kamu pergi Semuanya jadi kacau Umi Abah Pengurus Arek-arek Hmm Kecuali jendengan ya Gus Jendengan pasti malah senang saya pergi Malah bebas telepon-teleponan Juga bebas ketemuan Mataku berkaca-kaca Tangannya masih mengelus pundakku Semua sudah selesai Alina Aku menunduk sedih Tapi aku tidak bisa menahan perasaanku Kalau sudah selesai Kenapa Rengganis kemarin datang kendalem Rengganis itu soan ke Abah Umi Karena mamit ke Yasmin Mbak Sandri yang juga pengurus pundak putri itu Rengganis resign dari tim Karena mau sekolah ke Belanda Jadi semua pekerjaan hendak dia limbahkan ke Yasmin Mata mas biru menatap lurus ke mataku Mencoba keras meyakinkanku Aku terdiam Ingat Yasmin Dia santri kami Seorang pemerat majalah yang baru saja wisuda S1 Abah dan Umi Tahu kalau Rengganis itu mantan jendengan Mas biru terhenyak Ekspresinya berubah kaku Aku diam menunduk Enggak Abah dan Umi taunya Dia itu timku di kantor Kenapa mereka terlihat sangat akrab Gus Aku masih mengejarnya Tangan mas biru mengelus pundakku lagi Abah dan Umi kan memang begitu Kepada setiap tamu Alina Jawabnya memang menenangkan Mas biru benar Abah dan Umi memang sangat ramah kepada siapapun Bahkan kepada Aruna Aku mencoba mencerna kalimatnya Tapi aku masih jengkel Rengganis kemarin menginap Aku harus menanyakannya agar hatiku lebih lega lagi Enggak Dia kan datang sama tim Mereka istirahat di kamar tamu atas Bikin skrip untuk proyek film dokumenter pondok Habis makan siang mereka wawancara Abah dan Umi Begitu selesai Mereka langsung pulang Aku mengelah nafas panjang Usaha pantangan mas biru melembutkanku Tapi aku masih belum yakin Aku menunduk sedih Alina Lihatlah aku Bicaralah Aku memberanikan diri Menatap matanya Aku sama Renggani sudah berakhir Sekarang tanggung jawabku adalah Fokus ke rumah tangga kita Umi butuh kamu Al-Anwar butuh kamu Aku rasakan tubuhnya semakin merapat Aku bisa merasai hangatnya Mungkin karena cuaca sangat dingin Mungkin juga Karena dia merasa bersalah Saya tahu hal itu sejak lama Gus Sejak kita belum menikah malah Bahwa Umi dan Bahwa Umi dan Al-Anwar butuh saya Tapi bagaimana dengan jenengan sendiri Ya benar mungkin sekarang Renggani sepergi Tapi nanti kalau tiba-tiba dia datang lagi Apa jenengan bisa tetap peduli sama saya Wajar saja Kalau jenengan ke saya seperti ini sekarang Uang karena Renggani sepergi Bukan karena hati jenengan sendiri Aku mulai terisak Jadi kamu pikir kedatanganku ini tidak tulus Aku terdiam Alina Dengarkan aku Aku memang egois Aku minta maaf Tapi kamu harus tahu Sejak awal kita menikah Aku terus berusaha menerima keadaan ini Sampai di Bandung kemarin aku tersadar Tidak hanya Umi dan Al-Anwar yang butuh kamu Tapi aku juga Aku pribadi memang sayang sama kamu Walaupun ini sangat terlambat Aku menangis ingat yang sudah-sudah Tangan kanannya lalu menggenggam tanganku Tangan kirinya masih mengelus bundaku Ia memiringkan kepala Menatap wajahku Mencari kejujuran di mataku Saya capek Gus Saya capek pura-pura Saya pengen kayak teman-teman saya Hidup bahagia dengan suami dan anak-anaknya Maafkan saya Gus Saya gak bisa lagi meneruskan kepura-puraan ini Bolehkah saya menyerah Gus? Ya oke Aku salah Aku sudah jahat sama kamu Tapi kamu tidak perlu bilang menyerah Tidak Gus Jenengan tidak jahat Saya paham kok kenapa jenengan begitu cuek Dan tidak peduli sama saya Saya paham ini sejak awal Yang saya gak ngerti Sebesar apa cinta jenengan sama Rangganis Sampai jenengan enggan menyentuh saya Buat apa saya bertahan? Buat siapa? Tangisku meledak Mas Biru seketika mengecup puncak kepalaku Lama sekali Lalu perlahan ku rasakan Rengkuhnya di bundaku Tangisku semakin berderai Bukan itu Alina Bukan karena itu Saya ini manusia biasa Gus Saya gak bisa terus-terusan jenengan berlakukan begitu Saya ini manusia biasa Gus Saya gak bisa terus-terusan jenengan berlakukan begitu Kalau jenengan memang punya rencana hidup bersama orang lain Jenengan matur sama umi Jangan siksa saya seperti ini Biar saya pergi Saya kan juga berhak-bahagia Mas Biru mengecup pelipisku Aku merontak dan mendorong tubuhnya pelan Lalu dingin jemarinya bergerak menghapus air mata di pipiku Aku masih menunduk Alina Dengar aku Mas Biru mengangkat daguku Hubunganku dengan Rangganis sudah selesai Hubungan pribadi Hubungan pekerjaan Semuanya sudah rampung Kupastikan setelah ini tidak ada Rangganis lagi diantara kita Beri aku kesempatan Alina Aku memberanikan diri menatapnya Kulihat sebuah ketulusan di sana Ia lalu mengacup keningku beberapa detik Aku menyerah saat ia merengkuhku Dengan lembut ia benamkan aku ke dalam dadanya Alina Pas kamu pergi Sementara umi sakit parah Jujur aku ingin marah Apalagi kamu gak bisa dihubungi Terus hapimu sudah on Tapi kamu masih gak mau bicara Aku cengkel luar biasa Tapi pergimu kemarin itu menyandarkanku banyak hal Ternyata kamu itu adalah roh di rumah kita Di pesantren kita Dan bahkan di kamar kita Mas Biru mengelus kepalaku Aku terisak lagi Umi sakit Aku tidak tahu obatnya Aku tidak tahu dokternya Abah duko-duko terus dan Menginterogasiku diantara kita Ada masalah apa Sampai kamu pergi Terus aku datang ke Yejabar Nyari kamu dan ternyata Kamu tidak ada di sana Sungkan aku sama Abah Jabarlin Aku ingat beliau sudah menitipkan putrinya Kepadaku Tapi aku malah menyanyiakanmu Sampai kamu pergi Wis gak karo-karawan pikiranku Belum lagi urusan pekerjaanku yang ruwet Aku terus nyari kamu ke Arunan Dan kamu gak sama dia Sementara semua urusan pondok gocar kacir Pengurus harian bingung Nanya ini itu yang aku gak tahu Pengurus dinia minta ini itu Yang aku gak ngerti Banyak tamu wali murid dan wali santri datang Sementara gak ngerti sama sekali Bagaimana selama ini Kamu hadapi mereka Isaku belum berhenti Tangannya masih menggenggam tanganku Abah marah Abah panik Takut kamu tidak mau lagi Membantu membesarkan Al-Anwar Abah takut kamu gak mau pulang Abah menyebutkan semua Yang sudah kamu kerjakan Untuk Al-Anwar Yang aku gak bisa Aku terus menangis Mas Biru Mengecuk upon-uponku Lalu di kamar Aku baru sadar Situasinya sangat hampa Kotor Pengap Dan berserakan Aku nyari apa-apa Gak ketemu Aku sadar Selama ini Aku gak pernah ngajak kamu bicara Kita cuma Diam-diaman di kamar Tapi aku ingat Biasanya ada kamu Yang selalu mengaji Di dekat jendela Ya Allah Alina Aku kangen Denger suara Mau ngaji Ternyata Aku gak bisa hidup Tanpa itu Aku tergugu Mas Biru Mengusap-usap Kepala aku lembut Aku iki Ternyata Dibesarkan oleh Suara ngaji Sejak kecil Mungkin Atau malah Sejak dalam kandungan Suara ngaji Umi Tetap jadi Tombohnya Hatiku Iki Lalu kemarin Melihat Umi drop Aku langsung Nihat kamu Lin Umi sudah Sangat sepuh Suatu saat Umi pasti Meninggalkanku Meninggalkan Kita Aku akan Merindukan Suara ngajinya Dan itu Cuma kamu Yang bisa Meneruskannya Ya Allah Kus Maafkan saya Maafkan saya Giliran aku Yang memeluknya Erat Aku tidak Membayangkan Bagaimana Kalau Umi Tiba-tiba pergi Aku merasa Sangat bersalah Aku terisak-isak Di dadanya Wes Jangan bahas Organis lagi Jangan bilang Kamu ingin Nyerah Jangan pergi-pergi Lagi Wes Maafin aku Saya Isomu Ya Kus Saya juga Minta maaf Sepanjang Perjalanan Kesini Tadi malam Aku sadar Kamu itu Ladang Alina Semangat Abah Dan kebahagiaan Umi Kamulah Yang menubuhkannya Keilmuan Ribuan Santri Dan seratusan Muri Juga bergantung Kepadamu Tanggung jawabmu Sangat besar Alina Lalu Aku sadar Aku adalah Airmu Akulah yang seharusnya Menjagamu tetap tenang Dan tetap subur Aku tidak boleh lagi Bikin kamu sedih Kalimatnya membuatku Menangis haru Aku semakin Mengeratkan pelukanku Aku datang kesini Bukan karena Umi sakit Atau karena Abah marah Atau karena Renggani sudah pergi Bukan Aku datang kesini Ya Kerona Atiku Aku sudah Nggak bisa lagi Dibohongin Atiku Lin Aku sudah Mulai sayang Sama kamu Dan nggak bisa Kalau kamu Jauh lagi Dia mengacu Keningku lagi Kisaku sudah Berkurang Jelas ini bukan Hanya karena Usahaku Ini pasti karena Doa Abah dan Ibuku sendiri Doa Abah dan Umi Doa Bahkung Dan Baputri Doalah yang Menyatukan kami Jenengan Menerima saya Gus Aku menengadah Menatapnya Iya Alina Saya nggak Dicuakin lagi Nggak Saya nggak akan Dipentak lagi Tidak Akan Saya nggak mau Jenengan dingin lagi Kalau Jenengan tetap dingin Seperti kemarin-kemarin Saya pergi Lagi Jangan Kamu nggak Boleh Pergi Lagi Mas Biru Berbisi Liri Dan memelukku Semakin Erat Aku menyerah Dalam Rengkuhnya Ya Allah Sungguh Aku tidak Menyangka Bahwa kami Bisa sedekat ini Mas Biru Yang Beku Sudah Mencair Mas Biru Yang Angkuh Sudah Berangsur Hangat Hampir Saja Aku menyerah Dan memilih Pergi Dari kehidupannya Aku Tidak Tahu Bahwa Mas Biru Selama ini Juga Sudah Berusaha Aku Hanya Menilainya Dari Satu Sisi Dan Itu Merugikanku Sendiri Aku Tertegun Mendengar Dia Bicara Soal Ngajiku Aku Tidak Menyangka Selama ini Dia Diam Dia Memperhatikanku Kupikir Kalau Kami Sedang Berdua Di Kamar Kami Menjalani Dunia Masing-masing Dan Tidak Terhubung Aku Benar-benar Kaget Saat Dia Bilang Hanya Akulah Yang Kelak Bisa Menggantikan Haruna Pernah Bilang Mas Biru Yang Angkuh Akan Takluk Dengan Persona Feminim Perempuan Jawa Yang Sudah Melekat Dalam Jiwa Ragaku Tapi Hari Ini Aku Tahu Mas Biru Tidak Hanya Mencair Karena Itu Dia Menyukai Lantunan Mengajiku Dan Ini Membuatku Terharu Sebab Setiap Mengingat Rengganis Aku Merasa Kerdil Dan Tidak Berpengalaman Aku Tidak Punya Senjata Apapun Untuk Meluluhkan Hati Mas Biru Setiap Dia Melukaiku Aku Yang Tak Berdaya Hanya Bisa Menangis Dan Mengaji Aku Tidak Mengadukannya Kepada Siapapun Aku Selalu Berusaha Mikul Duur Mendemjeru Walau Hatiku Hancur Ternyata Diam Dan Ngajiku Adalah Pusaka Paling Keramat Dalam Pertarunganku Mas Biru Sudah Mengakui Semuanya Perjuangan Pengorbanan Juga Susah Payahku Ia Bahkan Terang-terangan Mengatakan Tentang Rasa Sayangnya Yang Diam-diam Tumbuh Aku Bisa Merasakan Itu Lewat Rasa Hangat Yang Menjalar Di Tubuhku Saat Rengkuhannya Semakin Erat Ia Mengusap-usap Punggungku Hangat Dan Penuh Rasa Sayang Wajah Wajah Kami Saling Menghadap Lalu Bertatapan Suamiku Yang Selama Tujuh Bulan Dingin Telah Menghangat Matanya Memancarkan Kerinduan Tiba-tiba Kedua Tangannya Menangkup Pipiku Jantungku Menjadi Berdegup-degup Ekspresinya Berubah Dan Napasnya Mulai Tidak Teratur Matanya Menghujam Langsung Ke Bibirku Ia Memiringkan Wajah Dengan Perlahan Mendekat Aku Bisa Merasai Hangat Napasnya Kami Semakin Dekat Hidung Kami Sudah Hampir Menyentuh Tinggal Sedikit Lagi Na Alina Mbak Putri Berteriak Lantang Dari Ruang Tengah Kami Berdua Tersentak Mas Biru Menghempaskan Punggungnya Di sofa Aku Tertawa Lirih Lalu Beranjak Meninggalkannya Ternyata Mbak Putri Memberitahuku Bahwa Rebusan Siri Sudah Siap Minum Di Atas Meja Aku Bersungut Sungut Mas Biru Menghampiriku Di Ruang Tengah Dia Duduk Bersandar Tembok Di Sudut Di Pansemen Yang Dihampari Tikar Lebar Di Samping Mas Biru Beberapa Masakan Mbak Putri Untuk Sarapan Sudah Tersaji Tapi Belum Lengkap Kabut Di Luar Semakin Tebal Mas Biru Terlihat Kedinginan Aku Senang Karena Menyusulku Ke Ruang Tengah Barangkali Ia Memang Mencari Hangat Ia Menatapku Yang Memegang Gelas Beliri Sambil Kebingungan Apa Itu Lin Jamu Bus Jamu Apa Aku Diam Karena Malu Menjawabnya Suruh Temu Ros Iku Nak Biru Mbak Putri Datang Sambil Menatap Bandang Goreng Dan Sambal Terasi Khasiatnya Apa Mbak Putri Mas Biru Terlihat Penasaran Semua Anak Dan Putuku Yang Sudah Kromo Memang Tak Suruh Minum Itu Nak Bagus Banget Itu Buat Perempuan Yang Sudah Menikah Bikin Keringet Jadi Harum Terus Rapet Dan Keset Tambah Enak Nek Jari Wong Bian Mbak Putri Ngelayor Pergi Kedapur Lagi Aku Tersipu Mas Biru Tertawa Lebar Dia Memandangku Penuh Arti Diminum Lin Mbak Tengkus Eh Gak Boleh Gitu Kasian Mbak Putri Mbak Ya Yang Mbak Noto Sambah Mbak Putri Mbak Tengkus Sini Lihat Dia Memintaku Mendekat Aku Duduk Di Pinggir Dipan Sambil Membawa Jamu Dalam Gelas Blirik Mas Biru Beringsut Maju Mendekat Sekarang Dia Tepat Di Balakangku Punggungku Sedikit Menyentuh Dadanya Kurasakan Kakinya Bersila Menempel Pinggangku Aku Memperlihatkan Jamunya Kepala Kami Sangat Dekat Hembusan Napasnya Mengenai Keningku Ia Mengambil Alih Gelas Blirik Aku Menurunkan Tangan Dan Menahan Debar Karena Ia Mendekatkan Dagunya Di Atas Bundaku Sekali Saja Aku Menoleh Aku Pasti Bertemu Bibirnya Jadi Bagus Mbak Putri Mbak Putri Tidak Tau Kalau Kita Itu Belum Pernah Belum Pernah Apa Aku Tersibu Belum Pernah Apa Aku Membisikinya Sesuatu Dia Tergelak Lalu Menggeleng Kecil Jamu ini Tidak Cocok Buat Saya Kapan Kapan Aja Gedeh Gelas Itu Ku Ambil Dari Tangannya Lalu Keletakkan Tapi Mas Biru Mengangkatnya Lagi Yang Penting Ini Diminum Sayang Nanti Malam Kita Buktikan Dia Berbisik Tepat Di Telingaku Aku Menatapnya Tak Percaya Tubuhku Bergetar Hebat Karena Inilah Pertama Kalinya Dia Memanggil Ku Sayang Sekaligus Membisikkan Sesuatu Yang Memang Sudah Lama Aku Nantikan Tapi Kucoba Untuk Tetap Tenang Dan Sopan Aku Meraih Gelas Itu Sembari Mengarling Meminumnya Perlahan Lahan Sambil Nyengir Tiba-tiba Kurasai Tangan Mas Biru Menyentuh Pinggangku Telapaknya Terasa Hangat Dan Menyalurkan Denyar Untung Mbak Putri Sedang Repot Di Dapur Dang Mandi Alina Airnya Sudah Siap Habis Itu Kita Sarapan Bakung Selat Tindak Mbak Putri Berteriak Lantang Perhatian Mbak Putri Selalu Membuatku Terharu Kasih Sayang Beliau Memang Tumpah Ruah Sebenarnya Cuaca Terlalu Dingin Untuk Mandi Tapi Suamiku Sudah Jauh-Jauh Datang Aku Tidak Mungkin Menyambutnya Serampangan Aku Harus Bersih Dan Harum Atau Mbak Putri Akan Ngomel-ngomel Beliau Adalah Perempuan Jawa Tulen Yang Punya Prinsip Bahwa Bagaimanapun Situasinya Di depan Suami Seorang Istri Harus Selalu Harum Dan Cantik Aku Segera Beranjak Mas Biru Mengikuti Langkahku Ke kamar Aku Merasa Kiku Sambil Menahan Debar Rumah Joglum Bakung Sangat Besar Ruang Tamunya Luas Dapurnya Tak Kalah Luas Kamar Bakung Terletak Di Bangunan Utama Sedang Kamar Yang Kutempati Terletak Di Pojok Jauh Dari Kamar Bakung Dan Mbak Putri Untuk Menuju Kesana Kami Harus Berpilok Lalu Masuk Ke Sebuah Ruangan Dengan Kursi-kursi Kayu Yang Tertata Rapi Disanalah Kamar Kami Berada Sangat Privat Di Depan Pintu Kamar Aku Berhenti Menunggunya Mendekat Maaf ya Gus Kamarnya Seadanya Nggak ada Sofanya Nanti saya Tidur di Kamar Mbak Aku Nggak Apa-apa Jangan Disini Aja Temannya Aku Aku Nggak Butuh Sofa Lagi Bisinya Lirik Dengan Tatapan Mata Yang Penuh Kehangatan Aku Menatap Lekat Wajahnya Rambutnya Ikal Alisnya Yang Tebal Hidungnya Yang Bangir Jambangnya Yang Memikatku Bibir Dan Dagunya Yang Selalu Membuatku Menggeletar Dalam Getar Kini Tepat Di Depan Mataku Aku Segera Masuk Ke Kamar Karena Sangat Malu Dia Berdiri Di Belakang Pintu Lalu Menguncinya Pelan Hatiku Semakin Berdebar Kubuka Lemari Mengambil Selimut Yang Tadi Lupa Kusiapkan Mas Biru Mas Terus Berdiri Bersandar Pada Pintu Dia Menatapku Dengan Tatapan Yang Mengandung Hasrat Kudekap Selimut Di Dadaku Suamiku Yang Mulai Hangat Ini Perlahan Melangkah Maju Aku Mundur Pelan-pelan Sampai Punggungku Menyentuh Tembok Tubuh Bergetar Tapi Aku Tidak Menolak Ia Mengambil Selimut Yang Kudekap Dan Melemparkannya Keranjang Aku Semakin Terdesak Ketembok Kedua Tangannya Sudah Disamping Kepalaku Aku Terpenjara Tubuhnya Yang Semakin Rapat Saat Wajahnya Semakin Dekat Dengan Wajahku Aku Menyentuh Jambangnya Matanya Bersinar Penuh Daerah Mungkin Karena Hawa Disini Sangat Dingin Mungkin Juga Kami Baru Saja Berdamai Aku Begitu Gugup Lalu Ku Ingat Dia Yang Memulai Lebih Dulu Aroma Kopi Menguar Dari Napas Nya Entah Mendapat Kekuatan Dari Mana Aku Berani Membalas Nya Lembut Laki Laki Yang Menikah Hiku Ini Menjadi Sangat Panas Dia Memanggutku Berkali Kali Sampai Aku Dengan Sendirinya Percaya Mulai Hari Ini Tidak Ada Lagi Yang Perlu Kuk Khawatirkan Apa Yang Baru Saja Kurasakan Sudah Cukup Menunjukkan Semuanya Aku Mendorong Kepalanya Lembut Lalu Menyentuh Rambutnya Matanya Membuka Perlahan Jujur Aku Belum Siap Lebih Jauh Ini Bukan Saat Yang Tepat Mbak Putri Pasti Teriak Lagi Setelah Ini Untuk Meminta Kami Lekas Mandi Gus Kita Mandi Dulu Ya Jangan Di Jeding Timur Saya Di Jeding Poljo Biar Cepat Biar Kita Lekas Pisa Sarapan Kutinggalkan Dia Termangu Menghadap Tembok Sembari Ku Usap Bibirku Kusibak Tirai Lalu Membuka Daun Jendela Terlihat Pohon Cengkeh Berjajar Di Seluruh Penjuru Aroma Cengkeh Menghambur Menimbulkan Suasana Hangat Suara Cengkeret Turut Menyemarakan Pagi Aku Masih Di Depan Jendela Mas Biru Membelit Pinggangku Dari Belakang Lalu Hidungnya Yang Bangir Tenggelam Di Pipiku Ku Rasai Geli Dan Hangat Mulai Sekarang Panggil Aku Mas Gak Usah Manggil Aku Gus Lagi Kok Koyok Santri Nadanya Penuh Tekanan Janggutnya Di Pundakku Aku Mengarahkan Tanganku Kebelakang Untuk Membelai Jambangnya Lalu Ia Sentuhkan Lagi Hidungnya Di Wajahku Halus Sekali Aku Merontah Tapi Pulukannya Semakin Kuat Ini Masih Pagi Banget Gus Eh Mas Mbak Putri Pasti Teriak Teriak Kita Madi Dulu Lalu Sarapan Habis Itu Kita Persiapan Pulang Kasian Kan Umi Nunggu Pelukannya Mengendur Lalu Aku Melepaskan Diri Dan Segera Duduk Di Tepi Ranjang Dia Juga Duduk Di Sampingku Melingkarkan Tangan Ke Bundaku Bahwa Disini Enak Sekali Malam Ini Kita Nyenep Disini Dulu Melihat Ekspresinya Ini Handuknya Mas Ini Sarunya Siapkan Air Panas Dulu Ya Oke Habis Ini Kamu Nggak Usah Kudungan Lagi Pakai Baju Santai Aja Luang Rumah Ini Loh Sepi Eh Aku Suamimu Alina Aku Menganggu Pasrah Aku Berjalan Menuju Kamar Mandi Mas Biru Mengikuti Di Belakangku Dalam Hati Aku Terkikik Di Rumahnya Ia Bisa Begitu Jumawa Di Rumah Ini Mas Biru Benar-benar Orang Baru Yang Tidak Tahu Arah Jadi Dia Mengikutiku Kemanapun Aku Menuju Setelah Mandi Kutengok Dari Depan Kamar Dia Terlihat Lebih Segar Dia Memakai Sarung Bakung Dan Kemeja Putihnya Tadi Dua Telapak Tangannya Ia Gunakan Untuk Memegang Teh Hangat Yang Disediakan Mbak Putri Pasti Dia Kedinginan Ia Sudah Berbincang Bersema Mbak Di Ruang Tengah Di Dekat Sarapan Terhidang Mbak Sudah Memakai Batik Menunggu Jemputan Karena Ada Acara Persemian Masjid Bakung Bercerita Kepada Mas Buru Tentang Cucu-cucunya Yang Lain Juga Tentang Cicitnya Yang Lucu-lucu Mbak Putri Mendatangiku Di Kamar Karena Aku Tak Kunjung Datang Ke Ruang Tengah Aku Sedang Memakai Lotion Di Sekujur Tubuhku Sambil Menyesal Kenapa Aku Tidak Memakai Lulur Mbak Putri Kaget Melihat Rambutku Yang Panjang Sepunggung Terurai Biasanya Di rumah Ini Aku Memang Malas Mandi Apalagi Dandan Mbak Putri Sampai Mendekat Melihat Wajahku Karena Aku Memakai Bedak Celak Dan Lipstick Warna Pink Kemerahan Mbak Putri Menyentuh Daster Pendek Model Payung Yang Kukenakan Warnanya Merah Menyala Motif Mawar Merah Muda Bahannya Santung Jadi Jatuh Dan Adem Jelas Mbak Putri Kaget Sebab Selama Ini Aku Adalah Cucunya Yang Selalu Memakai Gamis Nah Mungkin Mbah Kulau Nemu Di Lemari Lah Kulau Nggak Bawa Baju Ganti Gek Nemunya Ini Aku Beralasan Dengan Menyebut Nama Sepukuku Yang Biasa Ke Rumah Ini Padahal Aku Memakai Baju Ini Karena Ingin Menyenangkan Mas Biru Aku Pergi Dalam Keadaan Bingung Jadi Tidak Membawa Apa-apa Aku Juga Nggak Tahu Kalau Dia Bakal Datang Jadi Aku Tidak Mempersiapkan Apapun Untung Aku Menemukan Baju Ini Di Lemari Api Kok Pantes Wessayo Kai Ditunggu Mbah Putri Berlalu Selanjutnya Aku Dengar Suara Lantang Mbah Putri Mempersilahkan Mas Biru Dan Mbah Kung Makan Lebih Dulu Suara Sendok Berdenting Beradu Dengan Suara Gelak Tawa Mas Biru Dan Mbah Kung Sejurus Kemudian Mbah Kung Dijemput Pengurus Masjid Lalu Mbah Putri Berpamit Mandi Jadi Mas Biru Sendirian Menyelesaikan Makan Aku Keluar Kamar Melewati Kursi-kursi Lalu Berbelok Dari Ruangan Depan Aku Melangkah Pelan Menuju Ruang Tengah Rasanya Agak Sungkan Karena Memperlihatkan Leher Lengan Dan Kakiku Tapi Kukatakan Pada Diriku Sendiri Mas Biru Suamiku Dan Dia Berhak Atas Pemandangan Ini Mas Biru Meletapku Sambil Melungu Sampai Nasi Yang Sudah Ia Sendok Tidak Jadi Masuk Mulut Dia Dia Melihatku Dari Ujung Kaki Sampai Ujung Rambut Aku Bergaya Tenang Padahal Aslinya Berdebar Debar Saat Aku Membungkuk Mengambil Piring Rambut Panjangku Mencuntai Kesamping Kenapa Dia Bisa Begitu Takjub Mungkin Saat Aku Memakai Lengiri Dulu Dia Memang Tidak Terlalu Memperhatikanku Halina Ayo Banget Kamu Pisahnya Liri Dia Meneruskan Makan Sambil Gelisah Aku Makan Seperti Biasa Sambil Menahan Dingin Karena Bajuku Terlalu Pendek Habis Ini Kita Ke Kota Beli Baju Buat Mas Itu Bajunya Sudah Kusut Begitu Biar Nanti Tak Cuci Dia Tidak Menjawab Tapi Terus Menatapku Sampai Aku Kikuk Di Luar Rumah Cahaya Sudah Mulai Terang Kabut Sudah Pergi Tapi Matahari Belum Tampak Awan Menggelap Suacanya Mendung Sungguh Pagi Yang Syahdu Lin Ia Memanggilku Lembut Dalem Di Belakang Tadi Kulihat Ada Amben Ya Iya Mas Biasanya Kami Duduk Di Sana Enak Soalnya Gak Ketok Tetangga Kan Di Dalam Benteng Pipun Yang Dia Maksud Pasti Halaman Belakang Rumah Ini Letaknya Di Teras Dapur Halaman Itu Sangat Sederhana Tidak Semewah Gajibu Abah Letaknya Di Dalam Benteng Dekat Dengan Jemuran Beratap Dan Pawan Bertungku Yang Biasa Dipakai Kalau Rumah Ini Sedang Ada Hajatan Biasanya Kalau keluarga Besar Kami Berkumpul Kami Akan Duduk Duduk Di Amben Itu Sambil Membakar Jagung Atau Ikan Bakar Di Terasnya Suasananya Sangat Pribadi Sebab Orang Luar Tidak Bisa Melihat Kegiatan Kami Di Disana Tidak Tidak Ada Pemandangan Khusus Kecuali Serumpun Tebu Di Sudut Tenggara Dan Pohon Melati Yang Rembuyung Banyak Sekali Tidak Jauh Dari Dipan Mbak Putri Bilang Melati Itu Warisan Nenek Moyang Saking Suburnya Pohon Kembang Melati Ini Aroma Wanginya Selalu Meruap Sampai Dapur Dan Kadang Ruang Tengah Setiap Pagi Mbak Putri Selalu Dari Situ Lalu Dimasukkannya Kedalam Seduhan Teh Mbak Putri Juga Meletakkan Kembang Melati Di Kamar Kamar Habis Ini Kita Duduk Disana Kamu Video Call Umi Bilang Belum Bisa Pulang Nanti Malah Mau Nginap Disini Dulu Mgi Dalam Hati Aku Tersenyum Baru Kali Ini Kulihat Mas Biru Menatapku Sambil Terus Gelisah Apakah Karena Warna Bibirku Terlalu Merah Habis Ini Saya Ganti Gamis Dulu Isin Saya Nek Gini Eh Yoco Wis Gitu Api Malahan Umi Pasti Malah Seneng Aku Menyelesaikan Makanku Sambil Kiku Karena Dia Terus Memandangku Lin Dalam Kamu Kok Gak Pernah Dandan Gini Di rumah Di rumah Kan Banyak Orang Mas Banyak Santri Lalu Lalang Ya Di kamar Di kamar Lo Nengan Gak Pernah Ngelirik Percuma Habis Ini Sering Dandan Gini Yalin Kenapa Cantik Kayak Bunga Desa Aku Terkekek Ia Tersenyum Dengan Tatapan Mesra Kubereskan Semua Makanan Lalu Penyimpannya Di Lemari Dapur Semua Piring Kotor Langsung Kucuci Bersih Mas Biru Setia Menunggu Ku Di Teras Dapur Yak Kurusan kantor Kamu Handle Sementara Ya Nanti Siang Ada rapat Sama Tim Bercetakan Tolong Kamu Pimpin Ini Aku Masih Di Serat Tiga Jemput Istriku Aku Belum Tahu Kapan Pulang Nanti Tak Komando Dari Jowes HP Jangan Mati Kudengar Menelepon Seseorang Mungkin Teman Kantornya Ron Kanopi Belakang Limasan Sudah Terpasang Oke Kamu Awasi Aku Titip Sama Farhan Kalau Ada Jadwal Sambutan Acara Tolong Gantikan Aku Aku Masih Di Salah Tiga Jemput Istriku Belum Tahu Sampai Kapan Pokok Kalau Ada Kesulitan Jangan Sungkan Telepon Aku Ia Juga Menelepon Orang Cafe Aku Meletakkan Piring Di Rak Sambil Tersenyum Entah Kenapa Setiap Dia Menyebut Kata Istri Aku Begitu Bahagia Ia Menelepon Banyak Orang Menyebut Soal Pelatihan Jurnalistik Dan Entah Apalagi Ia Tidak Menelepon Umi Soal Umi Pasti Diserahkannya Kepadaku Aku Sudah Hapal Kebiasaan Mas Biru Aku Keluar Dari Dapur Menghampirinya Kulihat Ia Duduk Tenang Di Atas Dipan Sambil Bersandar Pada Tembok Baru Saja Aku Duduk Di Tepian Dipan Kang Karena Mas Biru Di Belakangku Aku Tidak Berani Mengangkatnya Bagaimanapun Itu Telepon Dari Laki Laki Lain Tentu Akan Merusak Kebahagiaan Kami Hapal Kupiarkan Terus Berdering Siapa Lin Kang Dharma Dharma Siapa Itu Lomas Yang Ngantar Anak Yatim Ke Rumah Lurah Pondoku Dulu Oh Ya Weh Sangat Dulu Hatiku Terus Berdebar Debar Teringat Aku Yang Meradang Setiap Kali Mas Biru Menelepon Rengganis Lalu Hari Ini Kulakukan Hal Yang Sama Nyewon Ngapun Tengkang Ini Mas Biru Rawo Dan Kami Persiapan Pulang Untungnya Kang Dharma Sangat Menghormatiku Jadi Dia Menutup Teleponnya Setelah Bilang Kalau Mereka Semua Tidak Jadi Mampir Aku Bernafas Lega Tinggal Bagaimana Menjelaskan Kepada Mas Biru Aku Berinsut Mundur Menyandarkan Punggungku Ketembok Mas Biru Yang duduk Di sebelahku Memandang Melati Yang tumbuh Subur Aku Mendekat Dan Menaruh Tanganku Di Bahan Mas Biru Mas Hmm Jadi Sebenarnya Kang Dharma Hari ini Mau datang Ngapain Kurapatkan Duduku Menghadapnya Karena Merasa Bersalah Dia Kan Kemarin Kesini Mau Kesemarang Jadi Mampir Lah Kok Tau Alamat Sini Ngih Mas Dulu Rumah Ini Pernah Ditempati Acara Haral Biala Santrinya Yayali Arya Salatike Dan Semarang Dia Datang Bersama Pengurus Yang Lain Jadi Dia Tau Oh Mas Biru Menjawab Pendek Aku Berdebar Kami Kemarin Ngobrolin Soal Tabarukan Aku Kan Memang Sudah Lama Pengen Tabarukan Di Pesantren Lain Aku Pengen Nambah Ilmu Iya Umi Biasa Gitu Terus Hari Ini Kang Dharma Mau Datang Sama Temannya Suami Istri Mereka Mau Berangkat Kepondok Di Gunung Kidul Untuk Tabarukan Jadi Mau Mampir Sebentar Intinya Mau Mas Mas Biru Diam Saja Aku Jadi Menunduk Kaku Dalam Hati Aku Bersiap Kalau Dia Marah Aku Akan Mengungkit Soal Renganis Aku Bersiap Perang Tapi Aku Sudah Bilang Kalau Mas Biru Datang Jadi Mereka Gak Jadi Kesini Mas Biru Mas Tertiam Ia Hanya Mendengarkanku Disir Angin Pagi Berhembus Sejuk Kami Hening Beberapa Saat Mas Marah Ya Kalau Mas Gak Suka Saya Bahas Tabarukan Ya Gak Papa Saya Manut Kayak Gitu Itu Loh Harus Seizin Suami Loh Aku Gak Marah Alina Tangan Mas Biru Mengusap Rambut Panjangku Yang Tergerai Aku Seneng Kalau Kamu Mau Tabarukan Itu Baik Buat Kamu Dan Al-Anwar Tapi Mendukungmu Tabarukan Adalah Tugasnya Bukan Tugas Kang Dharma Aku Menasehati Diriku Sendiri Agar Lekas Membuang Jauh-Jauh Kekagumanku Kepada Kang Dharma Mas 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 Biru Sudah Menerimaku Dia Sudah Menyadari Tanggungjawab Atasku Ilmuku Dan Seluruh Kebahagianku Kang Dharma Harus Lekas Pergi Dari Sudut Hatiku Mas Biru Adalah Segalaku Aku Menyadarkan Kepala Di Budaknya Dia Langsung Merengpuhku Rasanya Damai Sekali Mbak Putri Memanggilku Lagi Mas Biru Mengecup Kepalaku Sekilas Lalu Tertawa Lebar Mbak Putri Memintaku Menyadikan Jagung Rebus Untuk Mas Biru Aku Masuk Ke Dapur Dengan Tersenyum Saat Aku Kembali Jagung Rebus Kuletakkan Dan Duduk Di Tepian Dipan Kakekku Menjuntai Ke Lantai Mas Biru Di Balakanku Mengamati Seluruh Tubuhku Aku Salah Tingkah HP Berdenting Kang Sarip Mengirimi Mas Biru WA Mengabarkan Kalau Umi Sudah Pulang Dari Rumah Sakit Mas Biru Segera Memintaku Video Call Umi Seperti Dugaan Mas Biru Umi Senang Sekali Melihatku Sampai Air Matanya Meniti Aku Malu Karena Tidak Memakai Jilbab Dan Lenganku Kelihatan Apalagi Mas Biru Membelai Rambutku Dari Belakang Melihatku Dandan Seperti Ini Umi Justru Terlihat Sumeringah Umi Sebenarnya Kami Mau pulang Siang Ini Tapi Mas Biru Ngajak Nginep Umi Gak Apa Apa Aku Bertanya Serius Umi Sudah Ada Di Ruang Tengah Sama Mbak Aska Yang Memijitinya Auranya Terlihat Sehat Di Belakangku Mas Biru Mengecupi Kepalaku Aku Sedikit Menghindar Karena Malu Dilihat Umi Gak Apa Apa Lin Umi Sudah Sehat Kok Wes Disitu Si Ae Sekalian Bulan Madu Umi Terus Tersenyum Umi Gak Kangen Gampang Tonek Kangen Nanti Umi Sama Abah Nyusul Sekalian Soan Bakung Mbak Putri Kan Kan Kami Kami Belum Tahu Daerah Sana Aku Terkiki Halus Mas Biru Tidak Bicara Apa-apa Tapi Hidungnya Terus Menghirup Rambutku Aku Jadi Malu Sekali Umi Belum Sembuh Bener Jangan Rauh Sini Dulu Sini Duingin Umi Besok Wes Saya Pulang Bulan Madunya Kapan Kapan Aku Terkesiap Karena Mas Biru Menelusupkan Tangannya Di Perutku Rasanya Menggelenyar Kutepuk Pelan Pipinya Ya Wes Ya Nek Pas Sehat Tenan Aja Yalin Sama Kamu Budale Nge Besok Omi Mau Dibawain Apa Singkong Petih Pisang Durin Aku Menggodanya Mas Biru Ganti Mengusap Usap Kupalaku Bawain Putu Mas Biru Refleks Terbahak Aku Kaget Dan Mencubit Mesra Perutnya Dia Mengadu Pelan Umi Bercerita Banyak Hal Tentang Kronologi Sakitnya Kemarin Tentang Tamu-tamu Yang Mengunjunginya Santri-santri Dan Lain-lain Sampai Umi Menutup Telepon Mas Biru Tetap Tidak Bicara Cukup Aku Saja Katanya Aku Tak Henti Mengucap Syukur Karena Umi Sudah Sehat Terutama Karena Mas Biru Sudah Melunak Aku Hampir Saja Putus Aku Hampir Saja Putus Asat Dengan Perjodohan Ini Sebuah Tekanan Batin Memang Seringkali Membuat Kita Lemah Tapi Kalau Kita Menjalannya Dengan Tabah Justru Mental Kita Terdidi Dan Semakin Matang Mas Biru Memang Menyikis Aku Dalam Diamnya Selama Tujuh Bulan Ini Tapi Dari Sana Aku Justru Menyadari Kekuatanku Aku Tumbuh Menjadi Menantu Yang Matang Dan Istri Yang Anwar Dengan Tulus Tanpa Mengharapkan Pujian Kebekuan Mas Biru Memberiku Peluang Yang Sangat Luas Untuk Membangun Kehangatan Diantara Aku Abah Umik Dan Santri Kami Dalam Keangguhannya Mas Biru Telah Mendidikku Untuk Kuat Dan Tidak Bergantung Dari Sanalah Aku Memahami Didiku Dengan Lebih Utuh Sampai Aku Menyadari Potensiku Di Tengah Keluarganya Untuk Itu Ini Mas Biru Kapan Itu Aku Tunggu Di Rumah Ada Apa Mana Ini Loh Aku Menunjukkan HPku Dia Melongok Sangat Dekat Oh Ini Ya Kangen Loh Ya Aku Sejak Di Bandung Sudah Kangen Sama Kamu Terus Cak Kiro Kamu Nunggu Aku Pulang Kayak Biasanya Ternyata Kamu Sudah Tidur Jadi Aku Cuma Bisa Kecuk Keningmu Ini Mas Biru Menyentuh Keningku Lalu Membenarkan Anak Rambutku Iya Mas Aku Kerasa Loh Kok Gak Bangun Aku Aku Masih Cengkel Habis Baca Puisi Mas Biru Buat Rengkanis Mas Biru Seketika Menggelitik Pinggangku Membuatku Bersingkat Singkat Dia Malah Menangkap Dan Memeluk Pinggangku Wih Jangan Bahas Itu Lagi Kamu Boleh Mesnahkan Puisi Itu Kalau Kamu Mau Aku Seiki Pengennya Kamu Wih Cuma Kamu Lepasin Mas Aku Merontak Sambil Tergegeh Enggak Biarin Gemas Aku Sama Kamu Dekapannya Semakin Erat Akhirnya Aku Menurut Saja Pada Suamiku Ini Dia Memeluk Lama Sekali Dalam Dekapnya Hatiku Terus Bertanya Tanya Sejak Kapan Sesungguhnya Maluk Yang Angkuh Ini Mulai Melunak Aku Rasa Dia Sama Sekali Tidak Cangguh Mas Hmm Mas Biru Di Bandung Ngobrol Serius Gak Sama Rengganis Enggak Di Bandung Itu Kami Malah Cangguh Gak Bicara Berdua Belas Malahan Soalnya Soalnya Hari Sebelumnya Dia Sudah Pamit Dari Aku Dari Tim Juga Loh Pas Di Bandung Itu Semua Orang Sudah Tau Kalau Rengganis Mau Sekolah Jauh Sudah Oh Gitu Dia Pamit Langsung Kemas Iya Waktu Pamit Dia Ngomong Sama Aku Cuma Aku Sama Dia Cuma Berdua Saja Kapan Itu Belum Lama Ini Pas Aku Pulang Malam Itu Loh Terus Baginya Aku Sakit Loh Yang Mas Biru Datang Tengah Malam Itu Ya Padahal Udah Aku Mas Sakin Enak Dia Menganggut Lemah Ekspresinya Berubah Menjadi Penuh Rasa Bersalah Jadi Mas Biru Sakit Karena Sedih Habis Dipamitin Rengganis Aku Bertanya Menekan Bukan Alina Jadi Pagi Itu Perutku Memang Sudah Sakit Terus Aku Seharian Nggak Makan Pas Ketemu Rengganis Aku Juga Nggak Makan Sama Sekali Waktu Itu Kamu Kan Kirim Foto Makan Kesukaanku Aku Berniat Makan Di Rumah Saja Eh Sampai Rumah Meja Makan Sudah Kosong Padahal Itu Sudah Malem Banget Ya Wes Terus Perutku Sakit Itu Aku Terhenyak Karena Ingat Kejadian Hari Itu Saat Itu Semua Masakanku Memang Kuberikan Kemba Karena Jengkel Mas Biru Yang Tanpa Kabar Waktu Itu Dia Langsung Tidur Dan Besoknya Memang Sakit Sementara Umi Nggak Ada Dan Aku Kelimpungan Ternyata Mas Biru Tidak Makan Seharian Padahal Dokter Bilang Mas Biru Tidak Boleh Telat Makan Karena Perutnya Bermasalah Mas Biru Si Sudah Punya Istri Kok Janjian Selorohku Itu Janjian Menyelesaikan Masalah Sayang Ya Dia Pamit Itu Sekarang Sudah Sama Sama Ikhlasnya Sudah Punya Jalan Sendiri Sendiri Wesley Nggak Usah Bahas Itu Lagi Intinya Gini Aku Itu Belajar Sayang Sama Kamu Sudah Lama Nggak Cuma Karena Mbok Tinggal Ini Mas Biru Memastikan Kata Katanya Dengan Semakin Erat Dekapannya Mas Biru Benar Aku Tidak Perlu Lagi Membahas Soal Itu Dia Sudah Berusaha Rengganis Juga Sudah Berusaha Aku Harus Memberinya Kesempatan Aku Tidak Boleh Memancing Obrolan Yang Merusak Kebahagiaan Kami Beruntung Aku Memiliki Keluarga Seperti Abah Dan Umi Seperti Mbah Kung Dan Mbah Putri Apalagi Aruna Semuanya Mendukung Keutuhan Rumah Tanggaku Walau Aku Sudah Berkali Hampir Menyerah Hampir Saja Aku Kehilangan Orang Yang Kucintai Aku Tidak Tau Kalau Diam Diam Dia Juga Berusaha HP Berrenting Kupikir Wia Dari Aruna Atau Kang Dharma Ternyata Mas Biru Terang Saja Aku Terkejut Dia Di Sebelah Aku Tersenyum Manis Mengisyaratkan Agar Aku Lekas Membacanya Aku Tertegun Aku Suhita Aku Tau Beberapa Kali Harapan Karam Di Lautan Matamu Yang Teduh Warna Yang Seharusnya Merekah Di Pipi Setiap Permaisuri Nyatanya Memucat Tiada Berwarna Secantik Pancarona Suhita Aku Tak Tak Bisa Lupa Hari Dimana Kau Dinyatakan Menjadi Teratai Di Telagaku Kau Begitu Merekah Dengan Kelopak Kelopak Putih Salju Kau Memesona Laiknya Seroja Yang Berjaya Dan Kau Sahaja Meningkahi Malam Malam Peraduanku Namun Kau Terlalu Jauh Suhita Aku Tidak Sanggup Merasaimu Dengan Renjana Membauimu Dengan Kama Lalu Menyuntingmu Dengan Asmara Entah Apa Yang Memanggari Kita Mungkin Saja Hatiku Sendiri Suhita Andai Bisa Kubelah Tubuh Ini Sebelah Untuk Egoku Dan Yang Lain Adalah Milikmu Namun Itu Tidak Niscaya Aku Bagai Daging Tak Berarus Nyawa Aku Bungkahan Hati Tak Berperasaan Aku Menjelma Sehampah Hampanya Diri Suhita Kusadari Kau Adalah Yang Terpilih Meraji Peraduan Kalbuku Dalam Dirimu Tersemat Doa Dan Restu Orang Tuamu Itulah Pusaka Pusaka Abadi Kita Permai Suriku Telah Kuakui Kau Menggenggam Segalanya Kau Berpijak Di titik Yang Diimpikan Seribu Insan Kau Mewangi Dari Dari Sisi Diriku Meski Kau Harus Terlebih Dulu Berperang Untuk Memenangkan Kejajaan Hatiku Aku Membatanya Sambil Gembetar Dan Hampir Menangis Karena Haru Duh Allah Aku Tidak Menyangka Sedalam Itu Mas Biru Menyimpan Perasaannya Aku Menghabiskan Waktuku Untuk Nelangsa Sampai Tidak Pernah Menyelami Hati Mas Biru Kapan Puisi Ini Ditulis Pas Di Bandung Jawab Mas Biru Sambil Tangannya Menyentuh Helai-helai Rambut Di Sisi Telingaku Kok Mboten Dikirim Ke Aku Mas Rancananya Kan Waktu Itu Mau Tak Kasih Langsung Kamunya Ngambek Terus Pergi Saat Belum Sempat Kukasih Makanya Sekarang Tak Irim Aku Tersenyum Kusandarkan Kepalaku Di Bunda Mas Biru Lalu Kuhirup Dalam-dalam Aroma Keringatnya Sambil Kurasai Baik-baik Puisinya Aku Senang Di Puisi Itu Dia Memanggilku Suhita Dan Menyebutku Sebagai Permaisuri Seluruh Kalimatnya Membuatku Terharu Suasana Begitu Lengang Disini Kami Tidak Punya Aktifitas Apapun Padahal Biasanya Ini Adalah Jam-jam Sibuk Kami Hanya Menghabiskan Waktu Untuk Duduk Berdua Dan Saling Menggenggam Kami Menikmati Udara Segar Dan Langit Yang Mendung Semakin Lama Langit Semakin Gelap Angin Berhembus Kencang Membuat Pohon-pohon Merunduk Dan Daun-daun Berkoyang Bertidur Di Depan TV Aku Mengunci Semua Pintu Dan Menutup Jendela Mas Biru Berjalan Di Belakangku Aku Membuka Pintu Kamar Mas Biru Menutupnya Pelan Lalu Menguncinya Dia Dudu Di Tepi Ranjang Mematikan HP-nya Sendiri Dan HP-ku Lalu Meletakkannya Bersisian Di Atas Meja Dia Merbakan Diri Di Kasur Yang Dingin Kupasangkan Selimut Lalu Aku Bergerak Menutup Tirai Dan Jendela Sebab Derasnya Hujan Membuat Rinti Air Masuk Kedalam Kamar Kami Gak Usah Ditutup Jendelanya Lin Dingin Mas Enggak Kan Ada Kamu Mas Biru Istirahat Ya Pasti Capek Semalam Nyetir Aku Buatkan Wedeng Jai Sebentar Loh Enggak Usah Aku Pengennya Dikan Cane Kamu Kok Malah Ditinggal Disini Jelas Aku Malu Sebab Walau Sudah Suami Istri Selama Ini Kami Merebah Di Tempat Terpisah Tapi Aku Tidak Punya Pilihan Lain Dia Toh Memang Suamiku Dia Sudah Memberiku Kesempatan Melayaninya Aku Juga Harus Memberi Kesempatan Padanya Untuk Menjalankan Tugasnya Sebagai Suami Hujannya Makin Deras Mas Bentar Aku Tutup Dulu Masuk Angin Nanti Kita Dia Tertawa Libar Pasti Dia Tahu Kalau Hatiku Berdebar Aku Sudah Menginginkan Ini Sejak Awal Sudah Lama Lama Sekali Jelas Dia Tidak Perlu Bertanya Lagi Soal Kesiapanku Aku Gugup Karena Aku Pikir Bukan Disini Tempat Kami Menyatu Tapi Di Kamar Kami Atau Di Kamarku Sendiri Di Rumah Atau Malah Di Hotel Hotel Mewah Ternyata Takdir Membawa Kami Kek Kamar Sederhana Ini Di Tengah Hawa Yang Sangat Dingin Dengan Suasana Yang Begitu Tenang Dan Hujan Yang Semakin Lama Semakin Teras Aku Menatap Wajahnya Sepasang Alisnya Selalu Memenjarakanku Dalam Kegaguman Matanya Mengundang Gairah Senyumnya Menaklukkan Kancing-kancing Bajunya Terbuka Di Dalam Selimut Kami Saling Mengejap Rasaan Mempelajari Sentuhan Demi Sentuhan Senyum Dan Tatapan Mesra Menghangatkan Buayan Kami Tak Perlu Menunggu Lagi Kami Berdua Sudah Siap Untuk Segalanya Namun Sebelum Kami Benar-benar Melayang Dia Berbisi Kau Tau Sayangku Alina Kenapa Baru Kulakukan Ini Sekarang Dan Enggak Dari Awal Aku Menggering Pasrah Dan Menunggu Kamu Itu Pengabsah Wangsaku Aku Harus Menggaulimu Dengan Cinta Yang Penuh Bukan Cinta Yang Separuh Sekarang Adalah Waktu Yang Tepat Terimalah Aku Alina Air Mataku Menitik Menanggung Haru Mas Biru Memberikan Seluruh Kehangatan Yang Dia Punya Untuk Menebus Kebekuan Kami Selama Ini Dia Mengajakku Terbang Ke Surga Pelan Dan Semakin Dalam Suamiku Ini Memberi Kenikmatan Tiada Tara Semakin Lama Semakin Indah Kami Berdua Meruguk Kenikmatan Paripurna Hujan Deras Seperti Dipersembahkan Alam Untuk Kami Berdua Dia Tidak Hanya Menghadirkan Rasa Sejuk Tapi Gembertaknya Di atas Kenteng Menelan Habis Desa Dan Perintih Kami Yang Menyeruak Dalam Kesunyian Kami Bermandi Peluh Di Tengah Udara Yang Begitu Dingin Terima 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 Terima